Intro Halo Traders, kembali dengan Sidosi Tumorang dalam program Vibis Morning Call. Kemulai perdagangan pagi ini, kami laporkan bursa Wall Street tutup naik pada akhir perdagangan. Sabtu dini hari kemarin dibantu oleh penguatan harga minyak mentah dan laporan pekerjaan yang melebih ekspektasi menunjukkan pertemuan ekonomi Amerika sekat yang membaik. Indeks Dow Jones tutup naik 0,37% dengan kenaikan tertinggi saham DuPont. Selama minggu ini, Indeks Dow Jones naik 2,2% dengan saham Caterpillar sebagai pemain terbaik dan saham Nike pemain terburuk. Sementara Indeks S&P 500 tutup naik 0,33% dengan sektor material memimpin 7 sektor yang lebih tinggi. Pada minggu ini, Indeks S&P naik 2,67% dengan sektor energi memimpin semua sektor yang lebih tinggi. Sedangkan Indeks Nasdaq tutup naik 0,20%. Selama seminggu ini, Indeks Nasdaq telah menguat 2,76%. Bursa Asia pagi ini dibuka mix dengan investor masih mencerpanti perkembangan data ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertepantau Indeks Nikkei turun 0,29%, Indeks ASX 200 naik 0,86%, Indeks Kospi naik 0,34%. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah WTI akhir pekan ditutup naik 3,91% pada 35,92 dolar per barel didukung oleh data pekerjaan Amerika Serikat yang kuat dan turunnya jumlah kilang minyak di Amerika Serikat. Secara mingguan, harga minyak naik sekitar 9% pada pekan ini. Sedangkan harga emas spot akhir pekan ditutup turun tipis 0,02% pada 1,258,71 dolar per troy ons. Terpengaruh meningkatnya data perol Amerika Serikat yang melebihi perkirakan. Secara mingguan, harga emas masih muat sekitar 3%. Dari pasar palas, pada penutupan perdagangan forex hari pekan, dolar Amerika Serikat melemah dengan menurunnya upah pekerja Amerika Serikat bulan Februari. Euro terhadap US dollar naik 0,44% pada 1,1004. Posesnya terhadap US dollar naik 0,38% pada 1,4228. Sedangkan US dollar terhadap Jepang naik 0,06% pada 113,73. Dari pasar maul Indonesia, indeks harga saham gabungan pada penutupan akhir pekan kemarin ditutup naik 0,14% pada 4,850,88. Penguatan ISG didukung oleh lanjutan aksi beli saham investor asing yang dipicu oleh penguatan rupiah dan optimisme ekonomi Indonesia. ISG selanjutnya berpotensi muat dengan penguatan rupiah dan optimisme ekonomi Indonesia namun perlu dicermati adanya profit-packing. Secara teknikal, ISG akan bergerak di kisaran support 4,780 hingga 4,815 dan kisaran resisten 4,874 hingga 4,896. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini adalah BBTN, TLKM, KLBF, dan ASRI. Demikian program Vibis Morning Call pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Vibis. Salam Vibis.